Intro Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. Andes Teguh Setia Budi secara langsung pimpin apel gelar pasukan operasi ketupat 2018 yang dipusatkan di area XMTK Kendari. Dalam pelaksanaan gelar apel pasukan ini diikuti oleh ratusan personil TNI Polri yang juga dilibatkan bersama instansi lainnya seperti Dinas Perhubungan beserta Basarnas. Gubernur Sulawesi Tenggara sempat membacakan amanat tertulis dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di mana sebagai salah satu operasi kepolisian terpusat, operasi ketupat tahun 2018 diselenggarakan secara serentak di seluruh polda jajaran di Indonesia selama 18 hari, terhitung mulai tanggal 7 hingga tanggal 24 Juni 2018 dengan melibatkan sebanyak 173.397 personil pengamanan gabungan yang terdiri dari unsur Polri TNI, Pemda, serta stakeholder terkait dan elemen masyarakat lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Dalam amanatnya Kapolri yang dibacakan oleh Gubernur menerangkan setidaknya ada 4 potensi kerawanan yang harus diwaspadai, yakni stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan, permasalahan kelancaran dan keselamatan arus mudik dan arus balik, potensi bencana alam dan gangguan kamtipas lainnya, serta ancaman tindak pidana teroris. Tampak juga Kapolda Seluasi Tenggara Brigjen Pol Irianto turut mendampingi Gubernur dalam apel gelar pasukan operasi ketupat 2018. Kapolda juga mengatakan bahwa tempat-tempat yang perlu kehadiran petugas pengamanan, maka para personil akan diturunkan termasuk di daerah-daerah perbatasan. Hingga saat ini ada sekitar 83 pos-pos pengamanan yang telah disediakan oleh pihak kepolisian. Hal ini dilakukan demi kelancaran dan kenyamanan para pemudik untuk pulang ke kampung halamannya. Dari Sulawesi Tenggara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Dari Sulawesi Tenggara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!